Shalom saudara, Amsal 26 ayat 27 berkata, Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Penulis Amsal sedang menasehati bahkan memperingati kita, supaya di dalam kehidupan ini kita berhati-hati dalam berbicara atau berkata-kata. Karena kata-kata kita bisa menjadi tajam seperti pedang, yang dapat menyakiti, melukai, bahkan membunuh orang. Dan kata-kata kita yang kasar bisa menimbulkan amarah orang. Karena itu kita harus menjaga lidah kita dalam berkata-kata. Baiklah kita menjadi bijak untuk memilih kata-kata dan berbicara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.